Kamu bisa menjadi salah satu ikon terbesar di dunia dan orang-orang masih salah paham tentangmu. Selamat datang di What's Moji Indonesia dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 5 mitos tentang Superman. Sebelum kita mulai, kami mengupload video setiap hari, jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Untuk daftar ini, kita akan melihat pada kesalahpahaman terbesar dan asumsi-asumsi yang tidak benar tentang Superman. Nomor 5. Superman Selalu Disukai Orang Meskipun Superman adalah seorang alien dari tempat yang jauh di sana, dia memiliki keyakinan yang besar pada umat manusia. Dalam banyak hal, dia juga mencerminkan sisi terbaik dari kemanusiaan. Tetapi, mungkin kamu akan terkejut karena Superman tidak selalu menjadi warga yang baik. Di awal kemunculannya, karakter Superman digambarkan sebagai karakter yang agresif, antagonis, dan sangat ceroboh. Contohnya, ketika dia menghancurkan daerah miskin untuk memberantas kejahatan ringan sampai ke akarnya, atau pada saat dia mengamuk dan merusak mobil setelah temannya terluka dalam kecelakaan mobil. Bagaimana dengan waktu di mana dia hampir membunuh Batman karena menuduhnya melakukan praktik ilmu hitam? Nomor 4. Penyamarannya Hanyalah Sebuah Kacamata Untungnya, Superman telah berkembang jauh dari cara berpikir yang sempit dan sederhana itu. Tapi, dia tetap mengenakan kacamatanya itu, meskipun orang-orang sering mengolok-ngolok penyamaran Clark Kent dan menganggapnya konyol karena hanya kacamata yang membedakan wajahnya dengan Superman. Penelitian membuktikan kalau kacamata memang mempengaruhi kemampuan kita untuk mengenali wajah. Tapi, itu bukan intinya. Penyamarannya bukan hanya kacamata, tapi keseluruhan persona dari Clark Kent. Keanonimannya bergantung pada fakta bahwa, meskipun memiliki kemeripan wajah, orang-orang tidak bisa mengaitkan Superman yang perkasa dengan seorang jurnalis yang berwatak tenang dan biasa saja. Sebenarnya, ini merupakan komentar menarik tentang persepsi manusia dan sejujurnya, itu adalah penyamaran yang brilian. Lois Lane, selamat datang ke planet. Selamat datang di sini, Lois. Nomor tiga, dia bisa membuat dunia damai kalau dia lebih tegas. Ya, kemampuan Superman memungkinkan dia melakukan hal yang tidak mungkin. Ditambah dengan kompas moralnya yang teguh, dengan kita mengabaikan tahun-tahun awalnya yang kacau, kamu tidak hanya mendapatkan agen pembawa perubahan, tetapi juga orang yang berpotensi untuk membawa perdamaian dunia. Akan tetapi, Superman tidak gagal menyelesaikan permasalahan duniawi ini karena kurangnya keberanian untuk menegaskan dirinya. Mungkin Superman adalah sumber harapan dan sebuah kekuatan fisik, tetapi harapan dan tindakan tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan. Superman tidak memiliki kekuatan untuk mengubah pikiran. Kalaupun dia bisa merebut kendali dunia dan menjadi diktator, kemampuannya untuk mengubah dunia sebenarnya cukup terbatas. Kalau kamu ingin buktinya, coba baca Superman, Peace on Earth atau Red Sun. Nomor dua, Superman adalah karakter DC terkuat. Tidak sulit untuk memahami dari mana kesalahpahaman ini berasal. Superman adalah makhluk yang hampir tidak bisa terluka, bisa menangkap peluru, bisa terbang, dan bisa selamat dari ledakan nuklir. Ya kan? Apalagi yang bisa mengalahkannya kalau sudah begitu. Meskipun level kekuatan Superman terlihat tidak tertandingi, kenyataannya itu jauh dari kata benar. Selain Kryptonite, dia juga sangat rentan terhadap sihir yang bisa dibilang memiliki kekuatan tersendiri di universe DC. Oleh karena itu, banyak karakter berbasis sihir yang bisa dibilang lebih kuat dari Superman. Termasuk Dr. Fate, The Specter, Phantom Stranger, dan tentu saja, Sezam. Belum lagi pahlawan yang bisa memanipulasi materi seperti Captain Atom dan Dr. Manhattan. Dan kita belum menyebutkan makhluk kosmik dan para dewa di universe DC. Superman memang kuat, tapi bukan berarti tidak tertandingi. Nomor satu, Superman tidak membunuh. Ketika Superman mempercayai kata-kata Zod dan membunuh sesama Kryptoniannya karena ancaman bahwa Zod tidak akan pernah berhenti mengamuk, semua orang pasti terkejut. Banyak penggemar yang marah dan langsung menyerbu sosial media mengungkapkan rasa dihianati karena Superman telah melanggar aturan utamanya dan merengut nyawa. Kita paham apa yang mereka rasakan sebagai aturan umum, Superman tidak membunuh. Tapi ini bukan pertama kalinya dia merengut nyawa. Bahkan ini bukan kali pertama Superman membunuh General Zod. Pada tahun 1988, dia membunuh Zod yang sudah kehilangan kekuatannya beserta dua rekannya dengan eksekusi Kryptonite. Meski setelah itu tindakan tersebut membebani dirinya, tapi tetap saja dilakukan. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari WatchMojo Indonesia. Dan jangan lupa subscribe, juga tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Terima kasih telah menonton!